Terima kasih Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya Like video ini jika kalian suka dan sharekan info ini ke seluruh penggemar Persib Bandung ke seluruh dunia Mari kita bergabung dan menyimak informasi berita terbaru dari klub sepak bola kesayangan kita disini Persib Bandung memboyong 23 pemain untuk melakoni babak kualifikasi grup D Piala Penpora 2021 Tim asuhan Robert Albert bertolak dari geraha Persib Jalan Sulanjana Kota Bandung pada Senin tanggal 22 Maret 2021 dengan menumpang 2 bus Kapten Persib Supardinasir tidak masuk dalam daftar pemain yang diperangkatkan ke Sleman Lantaran masih menjalani kursus kepelatihan lisensi B PSSI diploma hingga awal April mendatang Dan Gianjola Nasrullah yang masih menjalani pemulihan Pelatih Persib Bandung Robert René Albert membenarkan kondisi terkini dari salah satu pemainnya Gianjola Yang masih absen hingga pekan ketiga sesi latihan tim berjuluk Maung Bandung Menurut Robert Albert, Gianjola saat ini masih menjalani pemulihan Setelah mengalami musibah di kediamannya pada awal Januari lalu Yang membuat jempol kakinya mengalami luka dan harus menjalani operasi Sementara itu, Kapten Persib Bandung Supardinasir tidak mau mengganggur begitu saja ketika Liga 1 2021 belum ada kejelasan Supardi memanfaatkan kekosongan kompetisi dengan mengikuti kursus kepelatihan B AFC di Padang Kegiatan tersebut berlangsung sejak 8 hingga 21 Februari 2021 Selain Supardi, ada beberapa pemain lain yang mengikuti program tersebut adalah diantaranya Antonio Claudio Dejesus Oliveira Selain memanfaatkan waktu luang, tujuan pemain bernomor punggung 22 tersebut menjalani kursus adalah untuk mencari ilmu Dia berharap usahanya mencari ilmu berbuang manis sehingga ada bekal tambahan ketika pensiun nanti Ya, belajar, menuntut ilmu saja, mudah-mudahan doain saja belajarnya diberkahi Allah Kata Supardi di situs resmi klub Supardi pun berharap ilmu yang didapatkannya bisa bermanfaat buat karirnya dan sepak bola Indonesia ke depannya Tak hanya di Padang, kursus pelatihan B AFC pun sedang berlangsung di Batu Malang pada 5-19 Februari 2021 Beberapa pemain yang masih aktif mengompaatkan kesempatan itu ketimbang tak ada kegiatan Oke Boboto, jadi sudah terjawab kenapa Supardi Nasir dan Gian Jola tidak masuk datar sekuat versi Bandung Terima kasih telah menonton!